Api dengan cepat membakar satu persatu rumah warga di jalan pusat KRT 14, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Rumah warga yang sebagian besar terbuat dari kayu, membuat api semakin membesar. Warga yang panik berusaha menyelamatkan harta bendanya keluar rumah. Bahkan salah satu warga pingsan dan terpaksa digotong karena tak kuasa melihat rumahnya ludes di lalap si jago merah. Sementara itu petugas pemadam kebakaran sempat dibuat kesulitan memadamkan api karena sebagian besar air di dalam tangki mobil PMK habis. Petugas terpaksa menyedot air sungai yang ada tak jauh dari lokasi kebakaran. Diduga api bermula dari kompor salah satu rumah warga yang ditinggal penghuninya bekerja. Api kemudian langsung membesar dan membakar sedikitnya enam rumah warga. Beruntung api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah sedikitnya 15 unit mobil PMK diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Samarinda, Mas Karya Diansyah memberitakan. Terima kasih telah menonton!